Assalamualaikum Hai semua, selamat datang di youtube channel resep Mami Hani ya Di video kali ini, Mami mau berbagi resep Cara membuat donat susu Yang hasilnya super menul Lembut banget, selembut kapas Dan gak akan keras Walau sudah 2 hari, 3 hari ya mams Ini simple banget Mudah, bahkan untuk pemula sekalipun Pasti berhasil jika mengikuti resep Mami ini Yuk langsung aja tonton videonya Sampai selesai Pertama-tama Mami sudah menyiapkan 250 gram tepung protein tinggi Mami pakai cakra kembar Lalu tambahkan Gula pasir 2 sendok makan Kemudian tambahkan 1 sendok makan ragi instan Yang masih baru ya Lalu diaduk-aduk Sampai tercampur rata Nah, kalau sudah tercampur rata Masukkan 2 butir kuning telur Ukuran sedang Lalu tambahkan 110 ml air es Kemudian ini akan Mami mixer Sampai tercampur rata Dan adonannya Menjadi setengah kalis ya Nah, ini adonannya Sudah tercampur rata semua Dan juga sudah setengah kalis Seperti ini Lalu matikan mixernya Lalu tambahkan 30 gram margarin Tambahkan garam 1.4 sendok teh Kemudian Kita mixer kembali Sampai adonannya Benar-benar kalis ya Untuk menandakan Kalau adonan donatnya Sudah kalis Hasilnya seperti ini ya Mams Jadi adonannya itu Sudah menjadi Satu tumpuan di mixer Nggak lengket lagi Dan adonannya Sudah terlihat halus Seperti ini ya Kemudian matikan mixernya Lalu donatnya Akan Mami ronding Seperti ini Ini tangan Mami Sudah Mami olesi Dengan minyak makan ya Biar nggak lengket Dan lebih enak aja Setelah itu Mami siapkan wadahnya Kemudian disini Mami sudah menyiapkan Kertas roti Yang sudah Mami potong-potong Kecil-kecil Lalu taburi Dengan tepung terigu Kemudian Adonannya langsung aja Mami timbang ya Mams Disini Mami Biar supaya Ukurannya tetap sama Mami timbang Masing-masing adonannya Seberat 30 gram Atau disesuaikan aja Sesuai selera Masing-masing ya Kemudian Mami ronding Seperti ini Sampai sisinya Benar-benar licin Dan kilat Seperti ini ya Lalu kita letakkan Di atas Tepung terigu Dan ini akan Mami selesaikan Sampai semua adonan Donatnya habis Kalau donatnya udah selesai Dibagi Kemudian Mami tutup Dengan serbet bersih Dan akan Mami istirahatkan Selama 30 menit Nah setelah 30 menit Diistirahatkan Ini dia hasilnya Donatnya udah mengembang Kemudian akan Mami kempiskan Secara perlahan aja Menggunakan tangan Yang sudah diolesi Dengan tepung terigu ya Jadi menekannya Jangan terlalu kuat ya Nah setelah itu Tengahnya akan Mami lubangi Dengan bantuan spuit Yang sudah Mami celupkan Ditepung Kemudian bagian bulat Yang di tengah Dikeluarkan Selanjutnya Tutup kembali Menggunakan serbet bersih Selama 15 menit saja Nah setelah 15 menit Hasilnya seperti ini ya Mams Kemudian siap Untuk kita goreng Goreng di minyak yang hangat ya Jangan minyak yang panas Jadi minyaknya harus Dalam keadaan hangat Dan gunakan api sedang Cenderung kecil aja ya Mams Kalau bagian sisi bawahnya Sudah kecoklatan Bisa dibalik ya Mams Jadi kalau mau tahu Sisi bawahnya sudah coklat Bisa diintip aja Seperti ini ya Mams Jadi jangan dibolak-balik ya Adonan donatnya Nanti hasilnya itu Jadi keras Nah kalau sisi bawahnya Sudah kecoklatan Jadi dua sisi udah coklat Langsung aja diangkat ya Donatnya Bisa terlihat ya Ring donatnya itu Kelihatan Kemudian donatnya Akan Mami biarkan Sampai dingin Selanjutnya Mami buat Taburan gula susunya Disini Mami udah siapkan Gula halus sebanyak 60 gram Atau 6 sendok makan Kemudian tambahkan 2 sendok munjung tinggi Susu bubuk Mami gunakan Susu bubuk Merek dan kau Kemudian Mami aduk-aduk Sampai tercampur rata Nah kalau udah tercampur rata Dan donatnya juga sudah dingin Bisa langsung ditaburin ya Mams Sekarang Mami mau tes Donat yang original Terlebih dahulu ya Kalau berhasil Dan donatnya itu empuk Ketika diremas Atau ditekan Itu donatnya akan kembali Ke posisi semula Atau ke bentuk semula ya Dan ini hasilnya Ketika donatnya itu dibela Bisa terlihat ya Mams Ini super lembut Banget donatnya Sekarang Mami coba Bismillah Mantap Yang original aja Rasanya itu udah enak Dan gurih ya Walau gak pakai susu Sama sekali Dan ini donatnya Benar-benar lembut Banget ya Mams Gak seret di tenggorokan Nah sekarang Donatnya akan Mami taburi Dengan gula susu Ini kita taburi Banyak-banyak aja Seperti ini ya Kemudian ditepuk-tepuk Biar gulanya Gak menumpuk Dan ini dia hasilnya Nah ini dia hasilnya Nah ini dia hasilnya Ketika semua donatnya Udah Mami taburi Dengan gula susu ya Mams Menul-menul Dan ini sangat Menggiurkan sekali Sekarang saatnya Akan Mami coba Yang pakai Gula susunya ya Mami belah Terlebih dahulu Bisa terlihat ya Ini mudah banget Untuk membelahnya Menjadi dua ya Mams Karena donatnya ini Benar-benar Empuk Dan lembut Banget Bismillah Mantap Masya Allah Ini donatnya Enak dan lembut banget Apalagi setelah Ditaburi dengan Gula susu bubuknya Ya ampun Ini benar-benar Enak Manis Gurih ya teman-teman Pokoknya Rekomen banget Untuk para pemula Yang ingin membuat Donat susu Oke terima kasih Sudah menonton Video youtube channel Mami sampai selesai Semoga Video ini Bermanfaat ya Sampai ketemu lagi Dan Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax